Ketika dulu saya bertemu dengan Kiai Hasani, pernah mendapatkan cerita tentang masalah itu. Dimana ketika ada seorang baru masuk Islam katanya. Ketika dia masuk Islam, dia bingung. Tanya kepada satu Kiai ini, tanya Kiai yang lain tentang penyaksian tadi. Saya itu Kiai, sudah masuk Islam, tetapi saya ingin melihat Tuhan. Saya pakai wiridan ini, wiridan itu tidak pernah melihat Tuhan. Jadi bingung dia. Akhirnya ketika bertemu dengan seseorang, yang insya Allah beliau Kiai Hasani tadi, diajak ke rumahnya. Kemudian beliau mendengar suara Adhan. Ketika suara Adhan itu terdengar, kamu menyaksikan enggak itu suara Adhan? Ya, saya menyaksikan. Apakah kamu melihat Adhan itu bergerak dan sebagainya? Tidak. Dari mana kamu tahu? Saya dengar. Berarti penyaksian itu tidak perlu harus dengan mata. Ada juga dengan telinga. Akhirnya beliau dikasih tadi yang seperti diceritakan oleh Habib Ayat. Kalau ini dikasih minuman, baik itu menemang kopi atau juga minuman teh. Kebetulan rasanya manis. Kamu rasakah manis tidak? Manis. Kamu bersaksi bahwa itu manis? Bersaksi bahwa itu adalah manis. Apakah kamu melihat manisnya? Tidak. Berarti menemukan manis itu bukan harus dengan mata. Tetapi dengan rasa, lisan yang dirasakan tadi. Jadi seperti itu. Kalau orang mengatakan bahwa harus menyaksikan itu dengan mata, ya salah besar. Makanya nanti untuk pembahasan yang seperti ini, akan lebih jelas dibahas oleh beliau, Sayyidil Habib Der Rahman. Karena ini penting. Sebab banyak orang-orang di luar sana yang mungkin terpengaruh dengan omongan seperti ini. Kalau seandainya mereka, mereka sudah mendengar tentang apa yang diceritakan nanti atau yang dibahas oleh beliau. InsyaAllah, mudah-mudahan kita terhindar daripada ajaran-ajaran yang sesat. Dan mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini dihancurkan oleh Allah SWT. Sallu alaih siddhina Muhammad. Sallu alaih siddhina Muhammad. Sallu alaih siddhina Muhammad. Wa ala alih siddhina Muhammad.